Intro Guna memenuhi kebutuhan bahan bakar aftur di Bandara Deo serta mengembangkan ekonomi di Kota Sorong, PT. Pertamina Persero meresmikan beroperasinya depot pengisian pesawat udara yang dilakukan oleh General Manager Marketing Operation Regional 8, PT. Pertamina Persero, Forkopimda, dan Wali Kota Sorong yang dihadiri oleh Asisten Satu Setda Kota Sorong Dijelaskan Kota Sorong sebagai pintu gerbang tanah Papua baik melalui laut maupun jalur udara dan juga sebagai kawasan strategi nasional sehingga dengan adanya layanan pengisian depot pengisian pesawat udara dapat mendorong perekonomian Kota Sorong Pemerintah Kota Sorong mengapresiasikan dan bersyukur dengan hadirnya Bandar Udara Deo dan pelabuhan laut yang dijadikan sebagai jalur transportasi udara dan laut guna meningkatkan pembangunan dan ekonomi peresmian depot pengisian pesawat udara di Osorong ini dan hal ini merupakan wujud dari pelayanan Pertamina kepada maskapai penerbangan sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dunia penerbangan di kawasan timur Indonesia Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati tadi sudah kita mendengarkan sambutan ini Pak kita ketahui bersama bahwa Kota Sorong ini secara nasional adalah merupakan daerah kawasan strategis nasional itu posisi letak Kota Sorong jadi walaupun kita bukan ibu kota provinsi tapi Kota Sorong ini dari sejak awal memang ditetapkan dalam RTRW nasional itu adalah sebagai pusat kawasan strategis nasional Sementara itu General Manager Marketing Operation Regional 8 PT Pertamina Prosero Gemah Iriandus Palawan menjelaskan berdirinya depot pengisian pesawat udara di Bandara Deo, Kota Sorong merupakan langkah PT Pertamina untuk memenuhi kebutuhan aftur yang sangat tinggi di Kota Sorong yang naik hingga 14% Dari Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf, Para Para TV mengabarkan selamat menikmati